Kitab Tawarih yang kedua, pasal 20 Yosafat menghadapi perang Setelah itu, orang Moab, Amon, dan beberapa orang Meunim datang berperang melawan Yosafat. Beberapa orang datang memberitahukan kepada Yosafat. Pasukan yang besar telah datang dari Edom untuk menyerangmu. Mereka datang dari seberang Laut Mate. Mereka telah bersiap-siap di Hazazon Tamar. Hazazon Tamar disebut juga En-Gedi. Yosafat menjadi takut dan memutuskan untuk bertanya kepada Tuhan. Dia mengumumkan puasa bagi setiap orang Yehuda. Orang Yehuda datang bersama untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari seluruh kota di Yehuda untuk bermohon kepada Tuhan. Yosafat berada di baik Tuhan di depan halaman yang baru. Ia berdiri di hadapan orang yang berkumpul dari Yehuda dan Yerusalem. Dia berkata, Tuhan, Allah nenekmu yang kami. Engkau Allah di surga. Engkau memerintah atas semua kerajaan di seluruh bangsa. Engkau memiliki kuasa dan kekuatan. Tidak seorang pun yang dapat bertahan di hadapanmu. Engkau lah Allah kami. Engkau mengusir orang yang tinggal di negeri ini. Engkau melakukan itu di hadapan orang Israel, umatmu. Engkau memberikan negeri itu kepada keturunan Abraham selamanya. Abraham adalah sahabatmu. Keturunan Abraham tinggal di tanah itu dan membangun rumah untuk namamu. Mereka berkata, Jika masalah datang kepada kami, pedang, hukuman, penyakit, atau kelaparan, kami akan berdiri di depan rumahmu dan di hadapanmu. Namamu ada pada rumah itu. Kami akan berteriak kepadamu ketika kami dalam masalah. Sehingga engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang telah datang dari orang Amon, Moab, dan pegunungan Seir. Engkau tidak mengizinkan orang Israel memasuki negeri mereka ketika orang Israel keluar dari Mesir. Jadi, orang Israel berbalik dan tidak membinasakan mereka. Lihatlah penghargaan yang diberikan mereka kepada kami yang tidak membinasakan. Mereka telah datang mengusir kami dari tanahmu yang telah engkau berikan kepada kami. Ya Allah kami, hukumlah mereka. Kami tidak punya kekuatan menghadapi pasukan yang begitu besar yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu yang harus kami lakukan. Itulah sebabnya kami minta tolong kepadamu. Seluruh orang Yehuda berdiri di hadapan Tuhan beserta bayi, istri, dan anak-anaknya. Kemudian roh Tuhan datang kepada Yahaziel, anak Zachariah. Zachariah, anak Benayah. Benayah, anak Ye'iel. Ye'iel, anak Matanya. Yahaziel adalah orang lewi keturunan Asaf. Di tengah-tengah pertemuan itu, Yahaziel mengatakan, Dengarkanlah aku, Hai Raja Yusofat. Kamu semua yang tinggal di Yehuda dan Yerusalem. Inilah yang dikatakan Tuhan kepadamu. Jangan takut atau gentar terhadap pasukan yang besar itu. Karena peperangan itu bukanlah peperanganmu, tetapi peperangan Allah. Besok turunlah ke sana dan perangilah mereka. Mereka akan naik melalui pendakian Ziz. Kamu menemukan mereka di ujung lembah di seberang padang gurun Yeruel. Kamu tidak diperlukan dalam peperangan itu. Berdirilah teguh di tempatmu. Kamu akan melihat Tuhan menyelamatkanmu. Hai Yehuda dan Yerusalem, jangan takut. Jangan gentar. Tuhan menyertaimu. Jadi, pergilah menyerang mereka besok. Yusofat membungkukkan badannya dan wajahnya menyentuh tanah. Dan semua orang Yehuda dan orang yang tinggal di Yerusalem sujud di hadapan Tuhan dan memujinya. Orang lewi dari keluarga Kehat dan keluarga Korah berdiri memuji Tuhan Allah Israel. Mereka bernyanyi sangat nyari. Pagi-pagi benar, tentara Yusofat berangkat ke padang gurun Tekoa. Ketika mereka mulai keluar, Yusofat berdiri dan berkata, Dengarkanlah aku, hai orang Yehuda dan orang Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu. Maka kamu akan berdiri teguh. Percayalah kepada para nabinya. Kamu akan berhasil. Yusofat memberi semangat dan perintah kepada mereka. Kemudian dia memilih penyanyi untuk Tuhan. Mereka yang dipilih memberikan pujian kepadanya. Karena ia kudus dan ajaib. Mereka berbaris di depan para tentara dan memujinya. Mereka menyanyikan lagu. Pujilah Tuhan karena kasih setianya tetap selama-lamanya. Saat mereka mulai bernyanyi dan memuji Allah, Tuhan membuat penyergapan terhadap orang Amon, Moab, dan pegunungan Seir. Mereka lah yang akan menyerang Yehuda. Mereka dikalahkan. Orang Amon dan Moab mulai berperang melawan orang dari pegunungan Seir. Orang Amon dan Moab terbunuh dan dikalahkan oleh orang dari pegunungan Seir. Setelah mereka dibunuh orang Seir, Mereka saling membunuh. Orang Yehuda tiba di tempat penjagaan di Padanggurun. Mereka mencari pasukan musuh yang besar. Tetapi mereka hanya melihat mayat-mayat tergeletak di tanah. Tidak ada yang selamat. Yusafat dan tentaranya datang mengambil benda berharga dari mayat-mayat itu. Mereka mendapat banyak ternak, kekayaan, pakaian, dan benda berharga. Yusafat dan tentaranya mengambil semuanya untuk mereka. Benda-benda itu lebih banyak daripada yang bisa dibawa Yusafat dan orang-orangnya. Mereka memerlukan tiga hari untuk mengambil barang-barang itu dari mayat-mayat karena banyaknya. Pada hari keempat, Yusafat dan tentaranya bertemu di lembah pujian. Mereka memuji Tuhan. Itulah sebabnya orang masih terus menyebut tempat itu, lembah pujian. Kemudian Yusafat memimpin semua orang Yehuda dan Yerusalem kembali ke Yerusalem. Tuhan membuat mereka sangat bahagia karena musuhnya kalah. Mereka datang ke Yerusalem dengan kecapi, harpa, dan terompet dan masuk kebaik Tuhan. Semua kerajaan di seluruh negeri takut kepada Allah karena mereka mendengar bahwa Tuhan berperang melawan musuh Israel. Itulah sebabnya kerajaan Yusafat damai. Allah Yusafat memberikan damai di sekitarnya. Akhir pemerintahan Yusafat Yusafat memerintah di seluruh Yehuda. Ia berusia 35 tahun ketika ia mulai memerintah. Ia memerintah selama 25 tahun di Yerusalem. Ibunya bernama Azubah, anak Silhe. Yusafat benar seperti ayahnya, Asah. Ia tidak menyimpang dalam mengikuti jejak Asah. Ia berbuat benar dalam pandangan Tuhan. Tetapi tempat-tempat tinggi tidak dijauhkannya. Dan umat tidak bertobat untuk mengikuti Allah yang diikuti nenek moyangnya. Hal-hal yang dilakukan Yusafat sejak mulanya sampai akhirnya tertulis dalam riwayat Yehu anak Hanani. Terdapat dalam sejarah Raja-Raja Israel. Kemudian Yusafat, Raja Yehuda, membuat perjanjian dengan Ahaziah, Raja Israel. Ahaziah sangat jahat. Yusafat bergabung dengan Ahaziah untuk membuat kapal-kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Mereka membuat kapal-kapal itu di kota Ezion Geber. Ada seorang yang berasal dari kota Maresa, bernama Eliezer, anak Dodoa. Ia berkata kepada Yusafat, Yusafat, karena engkau telah bergabung dengan Ahaziah, Tuhan menghancurkan yang engkau telah bangun. Kapal-kapal telah rusak, sehingga Yusafat dan Ahaziah tidak dapat mengirimnya ke Tarsis. Terima kasih.